Bali United kini tengah mempersiapkan diri untuk menyambut Liga 1 2022-2023. Apalagi skot asuhan Stefano Kugura ini akan bertanding perdana dalam draft jadwal Liga 1 musim ini. Usai tersingkir dari ajang AFC Cup 2022, skot Serdadu Tridatu tak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Mereka langsung mengalihkan fokus penuh ke kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia ini. Dengan menyandang status sebagai juara bertahan, Bali United tentunya ingin mempertahankan gelar bergensi tersebut. Dilansir dari situs resmi Bali United, seluruh pemain pun tampak bersemangat melakoni program latihan. Sejak Senin 4 Juli 2022, seluruh tim tampak telah menjalani program latihan fisik jelang Liga 1 musim ini. Asisten pelatih Bali United, Antonio Claudio, menjelaskan kondisi tim Bali United saat ini. Haryono menderita cedera akibat benturan saat tampil di piala Presiden melawan Bayangkara FC pada 16 Juni 2022 lalu. Sementara itu Saimima menepi akibat cedera saat sesi latihan pasca libur panjang. Selain itu juga keberadaan Kadek Agung yang masih melakukan pemulihan pasca operasi dari cedera juga belum tampak pada sesi latihan. Dengan waktu jeda kurang lebih selama 2 minggu jelang pertandingan pertama Liga pada 23 Juli mendatang, tentu dapat dimanfaatkan sebagai waktu pemulihan fisik para pemain. Coach Toyo pun berharap seluruh squad dapat kembali bugar sehingga mampu memperkuat Bali United meraih target di musim ini. Sebelumnya diberitakan Tribun Bali, asisten pelatih Bali United Antonio Claudio, beserta tim pelatih lainnya membimbing program latihan yang dijalani Scott Serdadu Tridatu menjelang gelaran Liga 1 2022. Pada latihan usai libur Senin 4 Juli 2022, pemain berlatih di Gelora Samudra Kute. Kemudian selasa 5 Juli 2022, tim diajak nge-gym sesuai porsi latihan pelatih. Serta Rabu 6 Juli 2022, pemain kembali berlatih di lapangan Trisakti Legian. Serta Rabu 6 Juli 2022, pemain berlatih di lapangan Trisakti Legian. Sampai jumpa di video selanjutnya.